Assalamualaikum teman-teman semuanya buat kalian yang ingin membuat postingan atau status di facebook dengan stiker langsung saja kalian simak tutorial berikut ini let's go buka akun facebook kalian bisa menggunakan facebook lite atau facebook aplikasi disini admin menggunakan facebook aplikasi kemudian langsung masuk aja ke menu nah ini akunya ya teman-teman dan akun ini harus memiliki sebuah halaman atau finspeak entah yang finspeak baru atau mode profesional atau finspeak lama yang masih mode klasik jika belum punya kalian harus buat terlebih dahulu selanjutnya disini kalian tutup dulu aplikasi facebook dan kalian buka aplikasi pengelola halaman nah karena tadi sudah masuk ke aplikasi facebook atau facebook lite terlihat otomatis tertera disini akunnya tinggal klik aja lanjutkan sebagai akun tadi jika belum login klik aja bukan anda dan kalian tinggal login akunnya oke jadi disini kita langsung klik aja dan nanti yang muncul atau masuk disini adalah halaman facebook tadi dan semua halaman yang sudah masuk di aplikasi ini akan terlihat tampil mode klasik walaupun sudah mode profesional oke jika sudah disini kita kembali buka aplikasi facebook lalu kalian buka finspeak atau halaman ya karena disini halamannya mode profesional otomatis kita harus beralih login dulu ke halaman mode profesional tersebut namun jika halaman mode klasik tinggal klik aja halaman mode klasik tersebut dan setelah masuk ke profil halaman disini kita coba cek dulu untuk membuat postingan nah perhatikan disini untuk menambahkan stiker tidak tersedia jadi supaya muncul stikernya kalian buka kembali aplikasi pengelola halaman dan kalian buat postingannya melalui aplikasi ini nah perhatikan teman-teman jika lewat aplikasi ini untuk menambahkan stiker disini tersedia jadi tinggal klik aja lalu kalian klik stiker oke tinggal kalian pilih mau stiker mana yang ingin kalian tambahkan atau tampilkan di postingan dan yang tersedia disini mungkin belum lengkap jadi kalian bisa cari untuk stiker-stiker yang lainnya disini sudah tersedia banyak sekali stiker-stikernya tinggal kalian download aja stiker yang ingin kalian gunakan dan cara menggunakannya tinggal pilih aja klik salah satu stiker yang ingin ditampilkan nah seperti ini ya teman-teman stiker pun sudah muncul di postingan dan kalian bisa tambahkan juga dengan tag postingannya jika sudah klik berikutnya kemudian klik terbitkan dan nanti di aplikasi ini mungkin tidak muncul ya jadi kalian buka aja aplikasi facebook dan masih di profil halamannya ya kita refresh nah perhatikan disini sudah bisa diterbitkan ya teman-teman jadi berhasil membuat postingan dengan stiker walaupun hanya menggunakan finspeak atau halaman karena untuk menggunakan profil facebook untuk fitur stiker ini sudah di hapus ya atau sudah tidak tersedia itu pun disini kita harus menggunakan sebuah aplikasi pengelola halaman yang versi lama untuk cara downloadnya tinggal kalian buka browser saya sarankan menggunakan via browser ya teman-teman biar lebih mudah kalian bisa langsung cari atau set aja meta busines with 222 kemudian disini scroll ke bawah nah kalian klik yang ini oke disini juga scroll ke bawah nah disini ada 3 varian ya teman-teman kalian bisa pilih salah satunya ya tinggal klik aja icon download kemudian disini langsung aja scroll ke bawah dan kalian tunggu dulu hingga loadingnya ini sampai selesai nah sudah bisa di download ya tinggal kalian klik lalu kalian tunggu sampai muncul bisa di download ya seperti ini ya tinggal klik ok otomatis bisa terdownload oke kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton kita ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati